Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jilid 9 Kereta berjalan cukup cepat, namun letak Ohiem memang tidak dekat Untung Choh Liu Hiang pun sedang peras otak menerawang, sehingga dalam perjalanan tidak menjadi gugup Akhirnya ia tersentak dari keasikan berpikir waktu mendengar suara kusir kereta Nah, Ohiem berada di dalam hutan di depan sana, silakan kau turun saja di depan sana adalah sebidang hutan toh Di pinggir sungai terdapat sebuah biara kecil, saat mana sudah menjelang malam Dari dalam biara lapat-lapat terdengar suara mantra, agaknya para biara wati sedang sembah yang malam Biara dalam hutan toh dengan pemandangan alam yang sejuk permai Mamang Syok Simtaisu itu adalah seorang cendik ya, kalau tidak mana mungkin bisa bersahabat kental dengan perempuan secantik Chiu Ling Syok Pintu besar biara terpentang lebar, Choh Liu Hiang langsung berjalan masuk, pelipta belum dipasang di dalam biara, suara mantra masih terdengar halus tenang Seorang jarawati berjubah hitam dengan selubung putih sedang berdiri di bawah pohon di bawah terasana, agaknya sedang mengenang masa silam dan penuh duka cita Sampai pada keadaan ini, langkah Choh Liu Hiang mau tidak mau diperlambat Dengan berjanjir Choh Liu Hiang maju mendekat dan coba bertanya, apakah Syok Simtaisu berada di dalam biara sekilas jarawati itu melirik kepadanya Lalu merangkap tangan di depan dada, katanya, ini adalah Syok Sim, entah Syok Chiu datang dari mana Untuk apa kemari sudah lama Taishu melepaskan diri dari duniawi, entah masih ingatkah kepada teman lamamu Chiu Ling Syok ingat berarti tidak ingat Tidak ingat itulah ingat, kenapa Syok Chiu bertanya, kenapa Pinmi harus menjawab setelah bicara berarti tidak omong, kalau tidak omong berarti sudah bicara, kalau Taishu bersikukuh tidak mau bicara, bukankah mirip seperti itu terunjuk senyum di ujung mulut Syok Simtaisu, katanya, Syok Chiu ternyata tahu tentang ajaran Buddha Ya, tahu satu dua baik saja, Syok Chiu sudah paham, kenapa pula Pinmi harus menyelesaikan Kalau Syok Chiu bisa datang kemari tentukah sudah dapat penjelasan San Hak Boh bahwa gambar lukisan Chiu Ling Syok adalah untuk diberikan kepada orang lain sebagai tanda kenangan bagaimana kelanjutannya Ling Syok memang berjodoh dengan Buddha Setelah memutuskan tali asmara yang membelanggu dirinya, sedikit pun tiada angan-angannya hidup dalam duniawi 20 tahun yang lalu, dia mengucap sumpah dan PNI sendiri yang mencukur rambutnya menjadi biarawati Jadi biarawati, sekarang, mengandalkan bakat dan kesadarannya, sudah tentu takkan lama hidup menderita di alam duniawi Dia, apakah dia sudah meninggal pergi datang, tanpa janggalan, Omi Tohut, Siam Chai, Siam Chai Akibat ini sungguh diluar dugaan Chiu Liu Hyang Bagaimanapun tak pernah dia pikirkan bahwa Chiu Ling Syok bukan menikah dengan orang lain Tapi malah mencukur rambut menjadi biarawati, tak terduga pula orangnya ternyata sudah meninggal Seketika ia menjublek dan terlongong di tempatnya, seolah-olah sekujur badan menjadi lemas tak mampu bergerak Syok Simtaiso tersenyum, ujarnya, dari mana si Chiu datang? Kenapa tidak kembali ke tempat asal dengan hambar Chiu Liu Hyang membalikan badan, langsung beranjak keluar Gumamnya, kalau Chiu Ling Syok sudah ajal, memangnya siapa yang menulis surat itu? Memangnya orang lain yang memasukkan nama dan tulisannya? Memangnya kematian Chiu Liu Chin dan lain-lain hakikatnya tiada sangkut pautnya dengan dia Sampai sekarang dia belum bisa mendapatkan bukti yang nyata bahwa surat-surat yang diterima oleh Chiu Liu Chin berempat adalah tulisan Chiu Ling Syok sendiri Yang diketahui hanyalah bahwa sembunjian, Chiu Liu Chin, Ling Chiu Chiu dan Chabok Hab berempat Semasa hidupnya sama terpincut kepada Chiu Ling Syok Dengan tertawa gercoh liuh yang menggumam, tapi itu bukan alasan untuk mengatakan bahwa mereka ajal lantaran dia Sekarang, kalau Chiu Ling Syok sudah lama meninggal, aku harus bekerja mulai dari permulaan pula Tak kala itu dia sudah keluar dari bilangan Hutanto Beberapa langkah kemudian tiba-tiba ia menghentikan langkah Serunya tertahan, tidak benar Urusan ini rada janggal secara cermat Kembali ia menyelusuri liku-liku urusan dari semula Serta menganalisa kenyataan yang dihadapi, tiba-tiba ia bertepuk tangan Ujarnya, Syok Simtaiso tak pernah keluar pintu, dari mana ia tahu aku pernah pergi ke tempat San Hakbo Dari mana pula ia bisa tahu dan memberi tahu kepadaku bahwa lukisan itu sengaja hendak dihadiahkan kepada orang lain Sebat sekali ia berlari balik menerjang masuk ke dalam biara, tidak kelihatan bayangan orang di bawah pohon Suara mantra masih berkumandang Waktu Chiu Ling Syok yang menerjang masuk, para biarawati yang sedang sembah yang malam itu sama tersentak kaget Dengan nanarmatu Chiu Ling Syok yang menjelajah setiap raut muka orang Tak dilihatnya biarawati yang berjubah hitam tadi, segera ia bertanya dengan keras Dimana Syok Simtaiso, seorang biarawati tua menjawab dengan hambar Dalam biara kecil ini tiada orang yang dipanggil Syok Sim Bukankah Syok Simtaiso ketua dari Ohiem Diara kecil ini dinamakan Toiem Ohiem terletak di sebelah barat kota Beberapa li lagi harus berputar ke sana Jadi biara kecil ini ternyata bukan Ohiem Chow Liuhi yang melenggong, katanya tergagap Tadi ada seorang suhu berjubah hitam yang berdiri di bawah pohon sana Masa dia bukan salah seorang penghuni biara ini Biarawati tua itu menatapnya dengan sorot aneh Seperti mengawasi seorang linglung atau gila Katanya perlahan-lahan, seluruh penghuni biara ini sekarang hadir disini menyelesaikan sembah yang malam Masakah ada orang di bawah pohon sana tadi Chow Liuhi yang berlari-lari ke arah barat Diam-diam ia mengeluh, kenapa aku begini ceroboh? Kereta besar nan mewah itu mana mungkin sudi menunggu penumpang di daerah miskin seperti itu Terang memang dia sedang menunggu aku, sehingga aku gampang terjebak olehnya Tujuannya terang supaya aku menyangka Chiu Ling Siok benar sudah mati dan menjerumuskan aku ke jalan lain Tak kala itu hari sudah mulai petang, tempat itu sudah jauh dari kota Chow Liuhi yang mengembangkan ilmu mengentengkan tubuhnya Tak lama kemudian dilihatnya jauh di bawah kaki gunung di depan sana sebuah bayangan tembok biara Biara atau kudil yang bobrok dan sudah lama tak terurus lagi Setitik sinar terang berkelap-kelip menyendiri di malam gelap Angin menghembus keras menghamburkan gedaunan kering sehingga bunyi keresekan Seolah-olah bunyi langkah setan gentayangan yang sedang mencari mangsa Serasa berdiri bulu kuduk Chow Liuhi yang menghadapi suasana seram ini Seakan-akan setan gentayangan itu sedang meniup tengkutnya Namun ia tidak berhenti atau putar balik karenanya Seringan burung walet langsung ia melesat ke arah titik sinar pelita itu Di pinggir dian kecil, duduk seorang biarawati, nikoh, jubah hitam sedang termangu-mangu Jubahnya sudah banyak berlubang dan kucel, romen mukanya kuning seperti malam Sikapnya lingelung seperti orang kesurupan setan Chow Liuhi yang batuk-batuk kering Lalu tanyanya, apakah di sini Oh Yam Oh Yam? Sudah tentu Oh Yam Siapa berani bilang tempat ini bukan Oh Yam tak terlihat sikap pura-pura oleh Chow Liuhi yang Tanyanya pula, apakah Syok Simtaisu ada biarawati itu berpikir sebentar Tiba-tiba ia terkikik geli, sahutnya, ada, tentu ada Siapa bilang dia tiada biara bobrok yang aneh dan ganjil Biarawati yang misterius serta tawanya yang lucu Tak tertahan Chow Liuhi yang pun merasa bergidik seram Katanya, entah sudikah suhu bawah Chaihe menemui Syok Simtaisu biarawati itu mendadak berdiri Katanya, mari ikut aku tangannya terlur mengangkat Dian Seperti api setan menyoroti kain gordin yang sudah luntur warnanya Patung Buddha yang sudah kotor dan bercat hitam Dimana-mana berserakan daun-daun kering Rumput liar tumbuh dengan subuhnya Ditambah dengan dibu dan galagasi Dengan kaki pincang, satu tinggi yang lain rendah Biarawati itu membawanya melalui pekarangan yang sudah menjadi semak belukar Tak terlihat bayangan seorang pun di dalam bohem ini Kalau ada, tentulah setan atau dedemit yang sedang mengintip kedatangan mereka Keadaan belakang jauh lebih gelap lagi Pohon di tengah pekarangan tumbuh dengan daunnya nan lebar Di bawahnya adalah deretan kamar-kamar tempat tinggal Kamar yang paling tengah adalah sebuah ruangan pemujaan Angin malam menghembus daun jendela yang sudah bobrok Sehingga mengeluarkan suara keryat-keriut yang menakutkan Siapapun yang mendengar suara seperti itu Di tengah malam buta rata di tempat yang seram seperti itu Pula tentulah jantungnya bisa mencelat keluar dari rongga dada saking takutnya Tiba-tiba biarawati itu berpaling sambil unjuk seri tawa Katanya, tunggulah sebentar Chowliuhi yang mengawasi gelagasi yang memenuhi daun pintu Tak tertahan ia bertanya Apakah Syok Simta Isu sedang bersemedi-bersemedi? Tentu sedang bersemedi Siapa bilang dia tidak sedang semedi? Sahut biarawati itu tertawa sambil menyebab gelagasi terus berjalan masuk Terpaksa Chowliuhi yang menunggu di luar pekarangan berlukar Di luar jadi semakin gelap gulita Kokok beluk sedang memperdengarkan suaranya seperti pekek setan yang kesusahan Berdiri di bawah pohon Tak terasa berdiri bulu romacoh liuhi yang Sesaat kemudian Terdengar biarawati itu bersuara dari ruang pemujaan Suhu, ada orang menengok engkau Apakah sudi menemuinya tak lama kemudian Biarawati itu berjalan keluar sambil langkat dian di tangannya Katanya, guruku mengangguk Silahkan kau masuk Terima kasih hujar Chowliuhi yang berlega hati Bagaimanapun juga dia benar-benar berharap dapat bertemu muka dengan Syok Simtaisu Dengan langkah lebar ia melangkah masuk Sinar dian menyorot masuk dari belakangnya Syok Simtaisu Taisu, seruan Chowliuhi yang tidak mendapat jawaban Keadaan ruang pemujaan yang remang-remang berhawa dingin membuat orang mengkirik Chowliuhi yang maju dua langkah pula Angin menghembus masuk Tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan melayang di atas Waktu ia angkat kepala Mana ada bayangan manusia Yang dilihat hanyalah seperangkat tulang belulang manusia Tengkorak yang lengkap ini bergantung-gantung di atas belandar Bergoyang gontai terhembus angin Bau apek dan amis merangsang hidung Tak terasa Chowliuhi yang sampai terlongong di tempatnya saking kagetnya Tiba-tiba didengarnya biarawati itu terloroh-loroh menggila di depan pintu Teriaknya mencak-mencak sambil tepuk tangan Kau sudah melihatnya, kau sudah melihatnya Kenapa kau tidak bicara tengkorak yang tergantung di atas itu Ternyata adalah tulang-tulang Syok Simtaisu yang ingin ditemuinya Ternyata orang sudah menggantung bunuh diri Kulit dagingnya sudah menjadi jerangkong Biarawati gila itu ternyata tidak mengebumikan jenazahnya Orang malah mentipu dan berkelakar dengan kerus sekeji ini Terang Biarawati ini seorang gila yang berhati jahat dan punya tujuan jelek pula Tawanya yang menggila masih berkemandang Biarawati itu masih mencak-mencak dan tepuk tangan Dian di tangannya sudah terbanting pecah Karena sinar api padam, hawasan terasa lebih melingkupi sanubarinya Tak terasa berkeringat tapak tangan Choh Liu Hiang Setindak demi setindak ia mundur ke arah pintu Mendadak tengkorak di atas itu menubruk ke arah Choh Liu Hiang Saking kagetnya, serasa copot nyali Choh Liu Hiang Hendak berkelit ingin mengulurkan tangan meraihnya pula Tepat pada saat itulah secarik sinar pedang secepat kilat menyelonong turun Menembusi tulang-tulang kerangka itu Menusuk dada Choh Liu Hiang Sungguh cepat dan keji benar tusukan pedang ini Hampir saja Choh Liu Hiang tidak mampu berkelit lagi Lekas yang menyedot napas mendekukan dada Kret, ujung pedang menggores koyak baju di depan dadanya Bersamaan dengan itu berbintik-bintik sinar hitam yang sukar dipandang dengan metel Kelanjang di malam nan gelap langsung memberondong ke tenggorokan dan beberapa hiat sepenting di dadanya Sesosok bayangan hitam yang lain melambung tinggi ke arah Belandar dan belum Atap rumah diterjang berlubang besar dan pecah berhamburan Diiringi gelak tawa yang seram dan penuh dendam dan kedongkolan laksana terbang melarikan diri Begitu Choh Liu Hiang meluputkan diri dari tusukan pedang Ia sudah menduga lawan pasti menyusuli dengan serangan lain yang lebih keji dan mematikan Sambil mendekuk dada segera ia menjatuhkan diri mengelundung di atas tanah Sinar hitam melesat lewat menyerempet mukanya Sempat pula dilihatnya bayangan hitam yang menjebol atap itu mengenakan pakaian serba hitam Kecepatan gerak tubuhnya laksana setan terbang Terang orang ini pula yang tempoh hari membunuh Tio Ji yang sing song keng dan menghilang Dengan jinsut di Tai Bing O Setelah Choh Liu Hiang melompat bangun dan mengejar ke atas genteng Bayangan orang yang misterius itu sudah tidak kelihatan lagi Bintang kelap-kelip di angkasa raya Angin menghembus sepoi-sepoi dingin Berdiri di atas genteng Keringat dingin tanpa terasa sudah membasai sekujur tubuhnya Setelah melongo setian lamanya Ia lompat turun pula ke pelataran Dilihatnya biarawati gila tadi sedang berdiri mematung seperti orang linglung tanpa bergerak Tak bersuara lagi Choh Liu Hiang hinggap di depannya Bentaknya bengis Siapa orang itu? Apakah sudah bersekongkol dengan dia di kegelapan malam? Terlihat muka biarawati itu mengunjuk senyuman aneh Metun dipicinkan Dengan genit mengerling kepada Choh Liu Hiang Katanya cekikikan Dia, aku, tawanya mendadak terputus Sekujur badam pun tiba-tiba gemetar dan kejang Kontan ia terjengkang roboh Terlihat beberapa titik darah mengalir keluar dari tenggorokan dan dadanya Ternyata senjata rahasia yang menyerang Choh Liu Hiang tadi melesat keluar pintu dan semuanya mengenai badannya Lekas Choh Liu Hiang berjongkok memeriksa lukanya Terlihat darah segar yang mengalir keluar sebentar saja berubah warna menjadi hijau mengkilap Di susul obang panca inderanya sama melelehkan darah segar yang sama Keji benar senjata rahasia ini Gumam Choh Liu Hiang merinding Kau, kau pergilah dengan tenang ia maklum Terkena senjata rahasia beracun sejahat itu Siapapun takkan mampu menyembuhkannya Kalau reaksi dirinya tadi sedikit terlambat Mungkin dirinya sekarang yang rebah sekarat meregang jiwa Dada biarawati itu masih rada hangat dan denyut jantungnya masih terasa Mendada ia membuka matu mengawasi Choh Liu Hiang Sorot matanya berubah bening dan terang secara menakjubkan Masih ada pesan apa yang hendak kau katakan Bibir biarawati bergerak-gerak Akhirnya tercetus suara lemah dari mulutnya Bu, bu, kau tiada pesan apa-apa Bukan muka biarawati itu mengunjuk rasa gelisah Keringat membasahi seluruh kepalanya Tapi meskipun ia sudah mengerahkan seluruh sisa tenaganya Tenggorokannya serasa tertutup dan tak mampu mengeluarkan suara lagi Akhirnya ia meninggal Sebelum ajal pikirannya mendadak sadar dan jernih Sebetulnya ia hendak memberi bahan penyelidikan yang amat penting kepada Choh Liu Hiang Sayang Choh Liu Hiang tidak tahu Waktu Choh Liu Hiang keluar dari OEM Malam sudah larut Perasaannya pun teramat berat Bahan penyelidikan yang terakhir di mana ia mempunyai harapan besar Akhirnya terputus pula Batinnya, tak heran pembunuh itu tidak takut aku mencari datang ke OEM Ternyata dia sudah tahu bahwa Syok Simtaisu sudah mati Kalau tidak, waktu aku berada di luar jendela San Hakbo dan berjaga-jaga terhadap perbuatan kejunya Toh akhirnya dia tetap punya banyak kesempatan untuk turun tangan kepadanya untuk menutup mulut San Hakbo Jadi dia memang ingin meminjam mulut San Hakbo untuk menyebut Toh Hiang Lalu memasukkan Syok Simtaisu dan memancingku ke jalan yang keliru Siapanya na aku berhasil membongkar tipu muslihatnya Karena tipu muslihat gagal Dia sudah memperhitungkan aku pasti akan melurup ke OEM Maka dia sudah sembunyi di atas belandar lebih dulu Waktu aku kurang siaga Melemparkan tengkorak Syok Simtaisu dan berkesempatan turun tangan pula kepadaku Walau kali ini dia gagal pula Namun rencana kerjanya sebetulnya memang cukup cermat Tindakannya jauh lebih cahat Asal sedikit aku terlena, sulit aku terhindar dari kekejian tangannya Begitu besar dan keras tekadnya merintangi aku melibatkan diri dalam persoalan rahasia ini Tanpa segan-segan membunuh jiwa beberapa orang pula Dapatlah disimpulkan bahwa urusan yang menyangkut dirinya ini pasti teramat penting dan besar Artinya, pasti akan mengejutkan siapapun juga Menempuh bahaya, sebetulnya bukan soal apa-apa baginya Semakin berbahaya urusan Dia malah semakin bergeirah dan makin besar pula rasa Tertariknya Mendadak ia menengadah dan tertawa besar Katanya, kau dengarkan Perduli siapapun kau Kalau hendak menggerta atau menakuti aku Pastilah kau sedang bermimpi Cepat atau lambat Pasti aku akan membongkar kedok rahasiamu Kau tidak akan lolos dari tanganku Alam belukar jauh dari jejak manusia Lawan misterius bagaikan setan itu Entah masih bersembunyi di sekitarnya atau tidak Entah mendengar tantangannya ini atau tidak Setelah menghentikan tawanya Kembali Cohliuhi yang tendalam dalam pikiran Sebetulnya apakah yang hendak diucapkan oleh biarawati itu sebelum ajalnya? Bu yang dia maksudkan tentu tidak berarti bukan gumamnya Dilihat dari sorot matanya Tentu banyak omongan yang hendak dia katakan Apakah dia maksudkan pembunuh itu si bu waktu Cohliuhi yang kembali ke kota Pasar malam sudah usai Sungguh penat dan lapar Namun langsung dia menuju ke KWI Gito Orang seperti Ciu Lingsho tentunya perempuan yang cukup ternama Orang yang mengawininya tentu terkenal juga Murid Cusho Abun cukup banyak dari segala tingkatan Pergaulan mereka pun amat luas Bukan mustahil di antara orang-orang mereka ada yang tahu jejak perempuan itu Beberapa hari ini, mau tidak mau hatinya ikut gundah dan kurang tentram Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dirinya sendiri yang punya pandangan dan pergaulan amat luas Kenapa sebelum ini belum pernah ia mendengar nama Ciu Lingsho dari mulut orang? Kalau dia sendiri tidak tahu menahu tentang orang itu, orang lain mana mungkin bisa tahu Sekonyong-konyong didengarnya dentaman kaki kuda yang berlari di jalan raya di belakangnya Disusul suara bentakan nyaring Minggir baru saja Cohliuhi yang menyingkir ke pinggir jalan Seokor kuda sudah berkelebat lewat dari sampingnya Kuda yang hitam dari kepala sampai ekornya Tiada warna bulu lain kecuali warna hitam yang mengkilap Kilap sinar itu mirip benar dengan cahaya kilauan mutiara hitam Mantel hitam di atas kuda melambai-lambai tertiup angin Memperlihatkan pakaian ketat warna merah berapi Kuda dan penunggangnya cepat sekali memberdal lewat Hampir saja Cohliuhi yang keterjang jatuh Bukan saja Cohliuhi yang tidak jadi marah Malah dia berteriak terkejut memuji Sungguh seekor kuda yang amat bagus seperti pula terhadap perempuan Menilai kuda merupakan keahlian Cohliuhi yang pula Ada kalanya begitu dia melihat kuda bagus Hatinya jauh lebih riang gembira dibanding dia melihat perempuan cantik Walau hanya sekilas dan dari arah belakang ia melihat bayangan kuda itu Namun ia berani memastikan kuda itu pasti kuda pilihan yang jempolan Dan bukan mustahil kelahiran dari peranakan naga Orang yang bisa menunggang kuda seperti itu Tentulah dia pun bukan sembelarangan tokoh Siapa pula orang itu Cohliuhi yang menggumam seorang diri Untuk apa dia datang ke kilam? Perempuan cantik ada kalanya menikah dengan suami bodoh Namun kuda jempolan tak mungkin dimiliki oleh sembarangan orang awam Kalau kuda bagus memilih majikan Pandangannya jauh lebih tajam daripada perempuan cantik memilih calon suaminya Paling tidak dia tidak mudah dibujuk rayu kata-kata manis mulut laki-laki Tak mungkin pula tergila-gila sampai jatuh semaput melihat banyaknya uang emas Tapi bila dia sudah memilih seseorang Jauh lebih setia daripada perempuan terhadap suaminya Tanpa terasa Cohliuhi yang tertawa geli sendiri Dia sembarang waktu selalu mencari kesempatan untuk menghibur hati dan tertawa-tawa Sekaligus untuk mengendurkan urat syarafnya yang selalu tegang beberapa hari ini Itulah sikapnya sebagai manusia Mungkin itu pula sebabnya kenapa dia selalu bisa hidup dikala menghadapi situasi antara mati dan hidup Urat syaraf seseorang bila terlalu tegang setiap kali menghadapi bahaya Maka bagaimanapun dia akan kehilangan akal sehatnya Entah kira bagaimana harus menghadapinya Apalagi dia yakin pandangannya pasti tidak salah Karena terhadap perempuan dan kuda Boleh dikata dia mempunyai kewibawaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain Belum lagi tiba KWI Gitong Dari kejauhan Cohliuhi yang sudah melihat kuda hitam itu Dia berdiri di bawah lampion yang tergantung di depan Pintu KWI Gitong Kepalanya sedang bergoyang turun naik menengadah sambil meringkik pendek Tali kendalinya oleh si majikan tidak diikat pada tiang bendera Rupanya pak khawatir kudanya itu bakal dicuri orang Beberapa orang tampak berdiri berkeliling di kejauhan Tiada seorang pun yang mendekatinya Tapi ada seseorang yang lagi berjongkok sambil memeluk perut Mulut merintih dan muka berkeringat sambil mengerut kesakitan Cohliuhi yang menghampiri serta menepuk undaknya Katanya, kawan kena disakiti Ya kuda kurcaci ini galak sekali Sahut orang itu sambil meringis Kembang elok banyak dulinya Perempuan cantik seperti pula kuda Pantang diganggu Selanjutnya kau harus selalu ingat kata-kataku ini Karena ingin melihat siapa penunggang kuda ini Sembari bicara langsung ia masuk ke dalam rumah Waktu itu belum tengah malam Saatnya KWI Gitong paling amai dikunjungi penjudi Tapi walau sinar lilin terang-benderang Namun di dalam rumah sunyi senyap Cohliuhi yang mengerutkan kening Segera ia menyingkap kerai terus melangkah masuk Tampak puluhan penjudi sama berdiri Mepet ke tembok dengan muka pucat ketakutan Gadis-gadis cantik yang biasanya berlalu lalang Segesit burung walet Kini sama berdiri di pinggir dengan badan gemetar Waktu ia jelajahkan pandangannya Para laki-laki pelindung tempat perjudian Sama rebah tak berkutik di atas lantai Memang ada yang tak mampu bergerak Tapi ada pula yang memang tak berani merangkak bangun Puluhan pasang netu sama menatap ke arah orang Yang mengenakan mantel hitam Dengan tegar dia berdiri di depan meja bundar Membelakangi pintu Maka Chow Liu Hiang hanya bisa melihat Sambuk panjang di tangannya yang bersinar kemilau Muka orang tidak bisa dilihatnya Tapi rona muka Leng Chiu Hun dapat dilihatnya jelas Muka Leng Chiu Hun seperti tidak berdarah Sorot matanya mengunjuk rasa kaget Gugup dan jera Dengan tajam ia sedang menatap laki-laki Bermantel hitam di hadapannya Sunyi senyap Tiada suara apapun di dalam ruang judi ini Saking tegangnya jantung serasa hampir meledak Badan pun kemetar Begitu hening serasa sesak napas dan mencekam hati Saya umpama anak panah di atas busur yang terpentang Hujan badai pun bakal menerjang tiba Tiada seorang pun yang memperhatikan Chow Liu Hiang masuk Chow Liu Hiang pun tidak mengusik orang lain Cuma secara diam-diam ia melangkah ke sana Lalu berdiri di pinggir dengan berdiam diri Dari samping sekarang dia dapat melihat muka orang bermantel hitam itu Kiranya seorang pemuda Mantel hitam itu membungkus badannya yang ramping berpakaian serbah hitam ketak pula Sabuk hitam, sepatu kulit kuda warna hitam Sarung tangan kulit sapi warna hitam Tangannya menggenggam camuk panjang warna hitam pula Hanya romen mukanya yang kelihatan pucat Pucat yang menakutkan Dari samping jelas oleh Chow Liu Hiang hidungnya yang mancung Bibir nan tipis terkatu perapat Menggambarkan kekerasan tekatnya Dingin dan kaku Alisnya lentik tegas ke atas Bulu-bulu alisnya yang hitam menaungi sepasang metu yang melekuk dalam Saya umpama telaga jernih yang tak kelihatan dasarnya Tiada seorang pun yang dapat merabah jalan pikiran dan maksud hatinya Raut mukanya itu boleh dikata serbah sempurna Pemuda ini boleh dikata tiada satu pun cacat pada badannya Keadaan yang serbah sempurna ini sungguh membuat jari nyali setiap hadirin Dengan menatap orang Agaknya Leng Chiu Hun sedang mempertimbangkan jawaban apa yang akan dia lontarkan Namun pemuda serbah hitam ini sedikit pun tidak kelihatan tergesa-gesa Hanya ia balas menatap orang dengan dingin Akhirnya berkata Leng Chiu Hun perlahan-lahan Kalau Tuan ingin berjudi, sudah tentu aku suka mengiringi Tapi Chai Hei mohon tanya dulu siapa nama kebesaran Tuan Tentunya Tuan tidak sekikir itu untuk memberitahu kepadaku, bukan? Aku tidak punya nama sahut pemuda itu pendek Lagu suaranya dingin, tajam dan cekak aus, namun rada berlainan dibanding dengan Tionggo Anit Tiamang Kedua lagu suara laksana pisau, cuma pisau Tionggo Anit Tiamang sudah karatan Pisau pemuda ini justru bisa membuat putus rambut yang disebul di atasnya Nada suara Tiamang bengis dan menyeramkan, sementara kata-kata pemuda ini kasar, temerang dan cekatan Kalau Tuan tidak sudi memperkenalkan nama besarmu, mungkin, mungkin kenapa menurut kebiasaan di sini Selamanya tidak berjudi dengan orang asing, Leng Chi Hun menatap sorot metu si pemuda, lalu tertawa kering dan berkata, tapi Tuan datang dari jauh, Chai Hei tentu tidak akan membuat Tuan pecewa Itulah bagus, entah judi apa yang Tuan inginkan biar judi dadu saja, taruhannya, sekali ulur si pemuda mengeluarkan sebentuk giyok pit Tampak giyok pit ini mengeluarkan pancaran sinar hangat, tiada cacat sedikit pun Sampai pun Chau Liuhi yang selama hidupnya belum pernah melihat batu giyok sesempurna itu Sudah tentu Leng Chi Hun pun seorang ahli dalam menilai sesuatu benda, seketika berkilat sorot matanya Namun mulutnya berkata tawar, Chuan pasang batu giyok ini untuk mempertaruhkan apa Mempertaruhkan kau berubah air muka Leng Chi Hun, serunya sambil tertawa besar, bertaruh aku Aku Leng Chi Hun masa begitu berharga kalau aku menang, maka kau harus ikut aku Seperti penggorokannya mendadak di iris pisau, seketika berhenti tawa Leng Chi Hun, matanya mendelik ke arah batu giyok di atas meja Terpancar rasa tamak dan ingin mengangkanginya, lalu ia melirik ke arah dadu di pinggiran sana Mendadak ia menjawab lantang, baik, aku pasang diriku kata-kata ini seketika menimbulkan keributan di ruang judi yang hening lelap tadi Namun Chou Liu Hi yang tahu bahwa Leng Chi Hun berani mempertaruhkan dirinya, tentu dalam permainan enam biji dadu ini dia mempunyai care atau kepandayan khas yang tidak mungkin dilakukan orang lain Ia yakin dirinya pasti menang Tampak sebutir demi sebutir Leng Chi Hun menjemput dadu itu serta dimasukkan ke dalam porselen berbentuk seperti mangkuk Lalu menutupnya pula dengan tatakan bundar, katanya pelan-pelan, care judi dengan dadu banyak macamnya Tuan, aku pasang yang terkecil Jumlah titik yang paling kecil, itulah yang menang Leng Chi Hun tersenyum, ujarnya, pasang besar atau kecil sama saja Tuan, silakan baru saja ia hendak mendorong dadu itu kepada orang Si pemuda sudah berkata, silakan kau dulu yang mengocok Leng Chi Hun berpikir sebentar, lalu katanya, baik, setitik sama, setitik yang sama dianggap seri sambung si pemuda Bagus seru Leng Chi Hun Begitu tangan terangkat, suara dadu dalam mangkok berkumandang di dalam ruang judi yang sunyi itu Muka Leng Chi Hun amat prihatin dan tegang, seluruh perhatiannya ia tumblekan pada mangkok yang dia kocok terus di pinggir telinganya Dadu pun terus berbunyi dan berkerotokan di dalam mangkok, suaranya seolah-olah menyedot sukma setiap hadirin Saking tegang, serasa sesak nafas setiap hadirin Berak, tahu-tahu Leng Chi Hun sudah menggaburkan mangkok porselen itu di atas meja Puluhan mati serempak menatap ke arah jari-jari tangannya yang putih mulus Pelan-pelan tangannya mulai terangkat membuka tutup, maka tampaklah enam dadu Kembali ruang judi digemparkan oleh suara ribut dan bisik-bisik para hadirin Keenam dadu itu ternyata adalah sama menunjukkan setitik merah, seakan-akan seperti enam tetes darah merah di atas tutup tatakan itu Enam dadu berarti enam titik, jumlah yang tidak mungkin dikurangi lagi, terang Leng Chi Hun berada pada posisi yang tak mungkin kalah lagi Ujung mulutnya seketika mengunjuk senyuman bangga akan kemenangannya Chow Liu yang membatin, kepandaian Leng Chi Hun mengocok dadu memang hebat Entah dengan kelapa si pemuda bisa mengalahkan dia sedikitpun si pemuda tidak menjadi keder Sikapnya tetap dingin kaku, katanya dingin, memang hebat Tuan, silakan ujar Leng Chi Hun Baik sekonyong-konyong cambuk panjang di tangannya bagai ular hidup meluncur ke depan seperti memagut Keruan Leng Chi Hun kaget, ia kira orang hendak main kekerasan Siapa tahu cambuk yang meluncur bagai kilat itu tiba-tiba berhenti di atas dadu Ujung cambuknya dengan gesik selincah ular hidup menggulung sebutir dadu Seperti mulut ular yang memagut lalu dilepas pula Ser dadu itu seketika mencelat terbang lempang ke depan sana dan trap Melesak masuk ke dalam dinding yang dikapur halus Seluruh dadu itu terporot di atas dinding Yang kelihatan hanya setitik warna merah Bisa menggunakan lentikan tangan menimpuk dadu terporot ke dalam dinding Hanya menunjukkan satu titik saja Sudah bukan pekerjaan yang gampang Mungkin hanya ahli senjata rahasia kelas atas saja yang mampu melakukannya Si pemuda justru memerlukan cambuk panjang enam kaki untuk membelit dadu lalu melempar Kekuatan pergelangan tangan dan ketajaman matanya benar-benar hebat dan sukar dibayangkan kehebatannya Tak tertahan seluruh hadirin sama berseru memuji Di tengah suara hiruk pikup kekaguman dan rasa heran itulah Dadu kedua kembali tergulung Dengan kera yang sama kembali ditimpukan Dadu kedua ini tepat melesak masuk mengenai dadu pertama Muka yang menghadap keluar tetap sama Setitik merah pula Begitulah cambuk itu bergerak melingkar-lingkar turun naik beruntun Menggulung sisa dadu yang lain Dadu ketiga didorong dadu keempat dan dadu keempat didorong dadu kelima dan seterusnya Sampai ke enam dadu semua dilempar ke dalam dinding Yang kelihatan hanya satu titik merah yang rata dengan permukaan dinding Keruan terbelalak mati semua hadirin menyaksikan pertunjukan yang hebat dan menakjubkan ini Namun sikap si pemuda tak berubah Mimiknya tetap kaku Katanya pelan-pelan Enam dadu hanya satu titik Kau kalah pucat ia selembar muka lengciuhun Mendadak ia berteriak Tidak masuk hitungan Keru seperti itu mana dapat masuk hitungan kau Hendak mungkir dan mencurang baru sekarang si pemuda meneringai Cambuk panjangnya kembali terayun terbang Bagaikan ular beracun menggulung ke arah lengciuhun Bagaimanapun juga lengciuhun bukan seorang lemah Sering tau-tau pedangnya sudah terlolos keluar Siapanya na cambuk ular itu seakan-akan bernyawa Tau-tau bisa menukik berubah arah Dan dengan kencang tau-tau sudah membelit senjata lawan Sekali tarik dan sendal Seketika agaman lengciuhun mencelat terbang lepas dari cekalan tangannya Klep menancap di atas belandar Gagang pedangnya bergoyang-goyang melambaikan kuncir benang sutranya Lebih celaka lagi raut mukanya yang pucat memutih itu tiba-tiba sudah memetakan sejalur garis merah darah Kau sudah kalah, jengek si pemuda Hayo ikut aku pergi saking kaget dan ketakutan Lengciuhun sampai berdiri menjubelek dengan badan lemas lunglai Tiba-tiba suara seseorang menyela dengan kalem Begitu asik kalian berjudi, tanganku jadi gatal Marilah biar aku ikut bertaruh suaranya halus Senyumnya tawar, siapa pula kalau bukan coh liuhiang Waktu camruk terayun menari-nari di tengah udara Mantel itu sedikit terangkat dan tersingkap Sekilas terlihat oleh coh liuhiang lapisan kain merah Bagian dalam mantel hitam itu terselam seekor untat terbang Jikalau bukan lantaran untat terbang itu Mungkin coh liuhiang tidak akan sudi menampilkan diri Semua hadirin sudah melongo dan ciut nyalinya oleh kepandayan silat si pemuda Kini melihat ada orang yang masih berani hendak bertaruh dengannya Semua sama melototkan matu mengawasi coh liuhiang Sebaliknya Leng Ciu Hun merasa mendapat anugerah dewata yang menolong kesusahannya Seketika mukanya berseritawa lebar Katanya, Tio Heng ternyata ingin bertaruh juga Sungguh baik sekali, baik sekali setenang lautan samudera Mantap dan tegup tekatnya Sepasang matu si pemuda bagaikan tajamnya ujung pisau Lekat-lekat menatap muka coh liuhiang Siapapun bila ditatap oleh matu seperti itu Mungkin arwahnya bisa copot dari badan kasarnya Sebaliknya coh liuhiang bersikap acuh Tak acuh seperti tak terjadi apa-apa Katanya berseritawa Cuan datang dari gulun pasir Bukan air muka si pemuda yang dingin dan kaku Seketika berubah, tanyanya mendesis Siapakah seperti Tuan Aku pun sudah melupakan namaku Kau hendak pasang judi? Baik Judi apa judi dadu? Tetap judi dadu Tentunya jumlah sedikit yang menang Reaksi para hadirin sungguh lucu mendengar kata-katanya ini Mereka kira orang ini sudah gila Enam dadu itu kini cuma menunjukkan satu titik Memangnya dia bisa menang Agaknya si pemuda tertarik dan merasa senang Sorot matanya bercahaya Tanyanya, taruhanmu Kalau Tuan kalah Sudah tentu mainan batu jade ini menjadi milikku Lengkong cu pun tak usah ikut ke kau Kecuali itu Ingin aku mengajukan beberapa patah pertanyaan Kepada Tuan pertaruhan yang ringan dan murah saja Seketika terangkat alis si pemuda Tanyanya, kalau kau yang kalah Kalau aku kalah, akan ku jelaskan semua urusan yang ingin benar kau ketahui itu Berubah air muka si pemuda Dari mana kau bisa tahu hal apa yang ingin ku ketahui Mungkin aku mengetahuinya Lain orang bila kalah taruhannya amat tinggi nilainya Sebaliknya kalau dia sendiri yang kalah hanya kalah umongan saja Malah belum pasti dan baru mungkin saja Pertaruhan seperti ini sungguh tidak adil Semua orang kira si pemuda tentu tidak mau terima Meski jelas dia bakal menang Tak nyana si pemuda berpikir sebentar Lalu berkata tandas Baik, pertaruhan ini jadilah aku tahu Tuan pasti akan bertaruh Dadu sudah kutimpukan Apakah kau pun hendak menimpukan sekali lagi Dengan kera yang sama Tidak perlulah terasa oleh semua orang Bahwa otak orang ini memang tidak normal Terlihat ia menghampiri meja judi lain Dan mengambil enam butir dadu yang lain Dia genggam ke enam biji dadu itu dalam tapak tangan Leng Chihun merasa seluruh jiwaraganya pun ikut tergenggam dalam tapak orang Kalau sikap Choh Liu Hiang biasa dan wajar Sebaliknya seluruh badan Leng Chihun sudah dibasahi keringat dingin Tak tertahan ia berseru memperingatkan Tio Heng, jangan kau lupa Pihak lawan sudah melempar setitik angka saja Aku tahu Ujar Choh Liu Hiang tawar Segera sebelah tangannya terayu melemparkan sebiji dadu Semua orang mengira dia hendak meniru perbuatan si pemuda Tapi paling-paling dia hanya bisa mendapat angka sebanding dengan lawan Paling-paling tidak terkalahkan Namun toh tidak akan menang Tapi takjub dan heran pula semua hadirin dibuatnya Karena biji dadu itu meluncur amat lambat dan aneh sekali Kalau si pemuda menimpuk dengan ujung cambuknya Sebaliknya ia melontar dengan tangan Betapa besar perbedaan antara pertunjukan kepandaian ini Kenapa pula Choh Liu Hiang harus mempertunjukkan kejelekan diri sendiri Namun, setelah melihat dadu yang ditimpukan itu bergerak lambat di tengah udara Seperti terikat benang dan ditarik pelan dalam satu garis datar Sungguh semua orang sama tak mengerti Kenapa dadu itu tidak bisa membelok atau jatuh Semua orang memang tidak tahu betapa besar pengerahan luwekang Untuk menggerakan timpukan dadu sekecil itu dengan gerakan lambat yang lempang itu Namun mereka maklum bahwa lambat itu jauh lebih sukar daripada cepat Tak kalah dadu kedua di tangan Choh Liu Hiang sudah melesat keluar Lungcurannya rada cepat sedikit mengejar dadu pertama dan teras dadu pertama ternyata ditubruk pecah hancur Lungcuran biji dadu ketiga lebih cepat sedikit lagi Mengejar biji dadu kedua dan teras sekali lagi dadu kedua pun terpukul hancur Begitulah satu per satu Choh Liu Hiang mencetikan dadunya Biji keempat menghancurkan biji ketiga Biji kelima menghancurkan biji keempat dan seterusnya Biji kelima amat cepat dan besar Setelah menghancurkan biji keempat terus meluncur menumbuk tembok dan terpental balik Kebetulan kebentur dengan biji keenam yang lesat tiba Kedua biji terakhir ini saling bentur di tengah udara dan hancur bersama Enam biji dadu sama hancur menjadi bubuk berhamburan di atas lantai Dan anehnya bubuk dadu itu akhirnya bertumpuk di dalam bidang yang sama sehingga menumpuk tinggi Sudah tentu semua hadirin dibikin melongo keheranan seakan-akan sedang melihat permainan sulap layaknya Choh Liu Hiang menepuk-nepuk tangan Katanya tertawa Daduku hancur Setitik pun tiada lagi Tentunya Choh Liu Hiang kalah Tak tahan lagi Akhirnya Leng Chiu Hun berjingkrak kegirangan Serunya sambil bertepuk tangan Benar Enam dadu setitik pun tiada lagi Bagus Bagus sekali seketika pucat muka si pemuda Choh Liu Hiang digunakan Choh Liu Hiang memang baik dan mengambil keuntungan melulu Namun Choh permainannya benar-benar merupakan kepandaian asli dan tulen Sedikit pun tak mungkin secara kebetulan Apalagi Choh yang ia gunakan untuk mengalahkan Leng Chiu Hun juga sama dengan Choh Nakal Nakalan Mana bisa ia mengatakan kelicikan orang lain? Saat mana mimik wajahnya mirip benar dengan keadaan Leng Chiu Hun waktu kalah tadi Mau mungkir pun tak bisa lagi Biasanya dia sering mempermainkan orang sesuka dan seri yang hatinya Tak nyana hari ini dia ketemu batunya dan balas dipermainkan orang secara konyol Tampak biji matanya yang cekung setenang air laut yang dalam dan mantap kini berubah seperti mega di ujung langit Berubah berulang kali terhembus angin lalu dengan bentuk warna-warni Sorot matanya yang semula dingin kini memperlihatkan perasaan Choh Liu Hiang merasa heran melihat perubahan ini Batinnya, kalau matanya itu tumbuh di atas badan perempuan Maka perempuan ini pasti cantik melek Cukup sekali mengerling laki-laki pasti akan rela berkorban demi dirinya Sayang sepasang metu yang indah ini dimiliki oleh laki-laki Tumbuh di tempat yang tidak benar Sesaat lamanya si pemuda baju hitam menjublek, mendadak camruk panjangnya terayun dan mengamuk seperti orang kesurupan melecuti orang-orang yang menonton di pinggiran Dalam sekejap saja puluhan orang kena dihajar babak belur, beramai-ramai mereka berteriak kesakitan dan berebut lari keluar menyelamatkan diri Si pemuda masih terus mengayunkan camruk lemasnya, bentaknya bengis, pergi Semua menggelundung pergi Satupun tak boleh tinggal di sini suara hiruk pikuk membuat suasana ruang judi menjadi gaduh Jerit tangis para gadis-gadis pelayan yang berjatuhan dan saling berhimpitan terdengar menyayatkan hati, malah ada yang berlari keluar sambil merangkap Keruan berubah air mukaleng ciuhun, bentaknya gusar, orang-orang itu tidak mengusikmu, kenapa kau lampiaskan, kau pun lekas menggelundung keluar damprat si pemuda baju hitam Menggelundung keluar darah segar setetes demi setetes mengucur keluar dari mukaleng ciuhun Namun mengusapnya pun tidak, dengan melotot tiap pandang si pemuda, jengeknya dingin Kalau kau tidak mau mengaku kalah di hadapan orang banyak, tentu aku boleh keluar Namun, tar kembali mukanya kena lecutan cambuk, tapi ia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergeming Katanya pula pelan-pelan, asal kau ingat, akan datang suatu ketika aku orang sileng pasti akan menuntut balas berlipat ganda kepadamu Kembali cambuk si pemuda terayun, hardiknya, cambuk keempat leng ciuhun membanting kaki, sambil kertak gigi ia pun melangkah keluar Tak kala itu seluruh ruangan sudah kosong melompong, tidak kelihatan bayangan orang lain kecuali coh liuh yang dan si pemuda baju hitam Agaknya rasa gusar dan penasaran si pemuda masih belum terlampiaskan Kembali ia bikin hancur segala perabotan dan gambar lukisan atau pajangan apa saja di atas dinding Coh liuh yang tetap berdiri di pinggir meja Sambil tersenyum ia mengawasi ulah orang yang mengamuk itu Katanya, sekarang semua orang sudah menyingkir, kau boleh mengaku kalah, bukan pelan-pelan terjulur lemas dan menjuntai ke lantai cambuk panjang si pemuda baju hitam Tampak pundaknya turun naik, lambat laun napasnya mulai normal kembali, dengan suara rendah tertahan Dan akhirnya ia bersuara, apa yang ingin kau tanyakan? Lekas katakan sebentar coh liuh yang termenung, katanya, surat yang diterima ayahmu sebelum beliau masuk ke pedalaman, apakah pernah kau melihatnya? Entah apa sebenarnya yang tertulis di atas surat itu sigap sekali mendadak si pemuda membalikan badan, sorot matanya setajam pisau menatap muka coh liuh yang, serunya bengis, dari mana kau tahu siapa ayahku? Kera bagaimana kau tahu beliau masuk ke pedalaman? Bagaimana pula kau bisa tahu sebelum ke pedalaman beliau pernah menerima sepucuk surat? Jangan kau lupa, sekarang akulah yang berhak bertanya kepadamu pertanyaan sudah kau ajukan, sekarang akulah yang sedang bertanya kepadamu Pertanyaanku belum kau jawab, kenapa kau malah balas bertanya kepadaku? Aku hanya menerima pertanyaanmu, toh tidak berjanji hendak menjawab pertanyaanmu, coh liuh yang melenggong, katanya tertawa, selama ini ingin aku melihat siapakah orang yang paling tidak pegang aturan di dunia ini, baru hari ini aku benar-benar kebentur Pertanyaan sudah kau ajukan, mainan itu boleh kau ambil, orang sileng pun sudah ku lepas pergi, pertaruhan antara kita sudah impas dan lunas Kini tiba saatnya kau menjawab pertanyaanku, kata-kata ini diucapkan seperti petasan meledak, cepat dan gugup, seolah-olah sebelumnya memang sudah diarencanakan dalam hati Sungguh coh liuhi yang tidak pernah menduga pemuda dingin dan angkuh ini ternyata bisa menglicin dan licik, ujarnya sambil tertawa getir Kalau aku tidak menjawab pertanyaanmu hanya sepatah kata jawaban si pemuda, mati kalau aku tidak mau mati sungguh lucu dan tepat sekali pertanyaan ini Sejak kecil dan sebesar itu, belum pernah si pemuda menghadapi seseorang dengan sikap yang seperti itu Sorot matanya yang dingin membeku itu tiba-tiba memancarkan ledakan kembang api, desisnya sadis Kalau bukan kau yang mampus, biar aku yang mati belum lenyap gemah suaranya, cambuk panjangnya mendadak menyabet tiba Jalur cambuk panjangnya itu seakan-akan membuat banyak lingkaran-lingkaran besar kecil yang tidak terhitung banyaknya Setiap lingkaran cambuknya itu agaknya hampir menjerat leher coh liuhi yang Bahwasannya satu pun tiada yang berhasil menjerat Seanteng asap mengambang, tahu-tahu coh liuhi yang sudah berada di belakang si pemuda Katanya mengolok, jika aku tidak membiarkan kau Cari kematian sekali raih si pemuda menanggalkan mantel terus dikebutkan Mantel hitam yang lebar itu seketika berkembang dan menungkup ke arah kepala coh liuhi yang seperti segumpal awan Di antara berkelebatnya bayangan hitam tampak terselip tujuh titik sinar bintang dingin Agaknya si pemuda sudah murka betul-betul, serangannya tidak mengenal kasehan lagi Begitu tangan kiri menarik mantel, cip sing ciam yang tersembunyi di gagang cambuknya pun berbarang merangsak tiba Serangan kombinasi ini dinamakan Hun T.H.W.I. Chiang Bintang terbang di bawah mega, ternyata salah satu ilmu tunggal Taimo Sin Leong yang pernah malang melintang di kolong langit Entah berapa banyak tokoh-tokoh silat kenamaan yang menemui ajalnya oleh serangan hebat ini Tujuh bintik sinar bintang tertelan di bawah gumpalan mega hitam, siapapun jangan harap bisa melihatnya jelas Di saat ia mendengar angin sambaran senjata rahasia musuh, untuk berkelit pun sudah terlambat Mimpi pun coh liuhi yang tidak mengira pemuda ini pun membekal kepandayan tinggi dan ilmu yang sekeji ini Kesiur senjata rahasia yang menerjang di udara tau-tau sudah melesat tiba di depan dada Kalau dia harus berkelit, terang tak sempat lagi Dalam seribu kesibukannya, lekas ia menyedot dada melekukan kulit daging Secepat anak panah ia menjatuhkan badan terus menggelundung mundur Luncuran tujuh titik bintang itu sendiri pun secepat kilat Namun coh liuhi yang mundur lebih cepat dari luncuran senjata rahasia itu Tau-tau mundur mepet ke dinding Tenaga luncuran senjata rahasia itu pun sudah kendor dan jauh lebih lemah Mendadak ia mengulurkan tangannya, seperti menangkap nyamuk Ketujuh bintik bintang hitam itu kena ditangkap olehnya Seketika si pemuda bergetar berdiri dengan terkesima Teriaknya tak tertahan, gerakan badan yang teramat cepat Sungguh hebat ilmu Hong Kong Coing, menangkap bayangan membagi cahaya Itu, di tengah suara bentakannya, beruntun ia menyerang dengan lecutan cambuknya tujuh kali Ilmu cambuk orang lain biasanya laksana hujan badai Namun lingkaran cambuknya ini justru serapat dan seketat mega mendung sebelum hujan turun Sebelum bayu menghembus layu Kalau gerak lingkaran cambuk orang entah menyapu miring atau menyodok maju Tapi lingkaran ini justru menggulung datang dari berbagai arah Lingkaran besar membelit hingga lingkaran kecil Di dalam lingkaran kecil masih ada lingkaran lebih kecil lagi Di luar lingkaran besar masih ada lingkaran yang lebih besar pula Sekilas pandang seperti ada ribuan lingkaran bayangan cambuk yang berterbangan di tengah udara berlapis bertumpuk Ada yang akan mencirat tangan, ada yang akan mencirat kepala Kalau orang biasa tidak bergebrak sama dia Hanya melihat bayangan lingkaran cambuknya yang tak terhitung banyaknya itu Mungkin sudah pusing kepala dan jatuh semaput Umpamanya Cohliuhi yang sendiri selama hidupnya belum pernah menghadapi lingkaran-lingkaran aneh seperti itu Namun ia insaf asal satu di antara setian banyak lingkaran itu mencirat Anggota badannya tentu akibatnya amat fatal Tapi lingkaran besar kecil setian banyaknya sungguh sulit dirabah lingkaran mana yang tulen Atau lingkaran yang ini cuma serangan pura-pura belaka Lingkaran yang berisi atau kosong campur aduk Secepat kilat sambung menyambung menggulung dirinya Untuk memunahkannya sesulit memanjat ke langit Sembari berkelit Cohliuhi yang peras otaknya mencari akal Tiba-tiba dilihatnya di atas meja judi terdapat sebuah bumbung yang berisi batangan bambu kecil panjang satu kaki Batang-batang bambu ini biasanya digunakan untuk mempermudah dalam pembayaran para penjudi dengan nilai-nilai uang yang tidak sama menurut waris dan panjangnya Sekali berkelebat dan berjumpalitan sejauh 4 tombak Dengan mudah Cohliuhi yang sudah meraih batang bambu kecil itu Waktu cambuk melingkar datang pula mendadak Ia timpukan sebatang bambu ke dalam lingkaran cambuk Terdengar peletek kisaran lingkaran cambuk itu dibikin lambat Namun batangan bambu itu patah menjadi dua Begitu lingkaran cambuk mematahkan batangan bambu Bayangan Lingkaran pun sirna Namun begitu si pemuda kembali menggentak cambuknya Lingkaran-lingkaran yang tak terhitung banyaknya kembali menggulung tiba Lingkaran demi lingkaran menerjang datang Batangan bambu di tangan Cohliuhi yang pun sebatang demi sebatang ditimpukan Setiap batang bambu tepat sekali masuk di tengah-tengah lingkaran cambuk Maka terdengarlah suara peletak-peletok seperti ledakan poyah Tampak lingkaran cambuk satu demi satu menghilang Batangan bambu pun patah satu per satu Suara seperti itu enak didengar Namun keadaan pertunjukannya jauh lebih mengasyikan Kalau dikatakan ilmu cambuk si pemuda boleh menjagoi seluruh dunia Kero Cohliuhi yang memusnahkannya pun tiada bandingannya di kolong langit Maklum begitu ujung cambuk melingkar Kekuatannya sudah terhimpun penuh dan tinggal dimanfaatkan saja Begitu menyentuh sesuatu benda lain atau mendapat perlawanan tenaga luar lainnya Kekuatan yang terhimpun itu mau tak mau harus tersalurkan Oleh karena itu begitu batangan bambu tertimpuk masuk Maka kekuatan lingkaran cambuk itu pasti menggelungnya sampai patah Setelah batangan bambu dipatahkan kekuatan lingkaran cambuk itu pun punah Dengan sendirinya lingkaran itu pun sirnalah Gampang sekali untuk menerangkan teori ini Namun di saat menghadapi musuh dan bergebrak seru seperti sekarang ini Untuk menjelaskan teori ini sungguh amat sukar dan tak mungkin dilakukan Memang Cohliuhi yang seorang jenius Seorang berbakat untuk mempelajari ilmu silat Bukan saja setiap ilmu silat yang dia pelajari pasti dapat diakinkan dengan sempurna Malah pengalaman dan kecerdikan otaknya dalam menghadapi segala bentuk perubahan serangan musuh pun teramat luas Jauh melebih orang lain Banyak ilmu silat yang jelas takkan mungkin dapat dia pecahkan Begitu dia sendiri sudah menghadapinya dalam praktek Sekilas saja secara refleks pasti dapat dia pikirkan care pemecahannya Maka sering terjadi seorang yang sebetulnya membekal ilmu silat yang lebih tinggi dari dia Setelah bergebrak malah kena dikalahkan olehnya Meski diakalah dengan keheranan dan secara aneh seperti tidak masuk akal Namun semakin aneh maka semakin mereka tunduk lahir batin Memang disitulah letak salah satu cacat hati manusia Kepandaian HWI Hwang Tan Goat Heng Sing P.O. Hai Cincin terbang menjerat rembulan Awan berkembang mentata hujan Si pemuda baju hitam biasanya malang melintang di gun pasir Selamanya belum pernah mendapat tandingan setimpal Tak nyana secara kenyataan dia menghadapi care pemecahan yang aneh dan menakjubkan Lama-kelamaan hatinya menjadi gugup dan gelisah Cambuk diputarnya semakin kencang Maka lingkaran pun semakin banyak Semakin banyak lingkaran Batangan bambu yang ditimpukan pun semakin banyak juga Sebentar saja batangan bambu di tangan Coh Liu Hi yang terang akan habis Sudah tentu si pemuda baju hitam diam-diam girang Batinnya Setelah batangan bambu menghabis kau gunakan Akanku lihat apa pula yang bisa kau lakukan Tengah pikirannya bekerja Dilihatnya setelah Coh Liu Hi yang menimpukan batangan bambu di tangan kanan Lingkaran camruknya mematahkan batangan bambu itu Begitu lingkaran lenyap Daya kerja lingkaran camruk yang lain sudah tentu rada tertahan dan menjadi kendor Ternyata Coh Liu Hi yang tidak menyianyakan kesempatan paling baik ini Dengan gerakan Hong Kong Che O'ing Kembali iaok batangan bambu yang sama patah berserakan di lantai itu Dari satu kini menjadi dua Jumlahnya semakin banyak dan takkan putus bahkan yang diperlukan Gelisah dan gusar pula si pemuda baju hitam Lingkarannya tiba-tiba di kiri lain kejap sudah di kanan Dari depan lalu berkisar ke belakang Saking dongkolnya malah ada lingkaran camruknya yang tidak menjirat ke arah Coh Liu Hi yang Tapi walau lingkaran camruk itu menjurus ke arah satu sudut mana saja Asal tangan Coh Liu Hi yang bergerak Batangan bambunya dengan tepat pasti masuk ke tengah lingkaran camruknya Dasar pembawaan watak si pemuda ini pun keras kepala dan kukuh Semakin lihaikal pemunahan lawan Semakin dianekat dan berjuang mati-matian Tidak mau dia gunakan permainan ilmu camruk lainnya Akhirnya tak tertahan Coh Liu Hi yang tertawa geli Serunya, apa belum puas kau membuat lingkaran-lingkaran sebanyak ini Selamanya tidak akan percuma lingkaran yang kubuat ini Sahut si pemuda sambil mengertakan gigi Sampai kapan kau hendak menjerat orang dengan lingkaran camrukmu Sampai kau terjerat mampus Kalau selamanya aku tidak bisa mati Selama itu pula aku berusaha menjerat lehermu Coh Liu Hi yang melengat Katanya kewalahan, watak dan kemauan cuan Ternyata tidak ubahnya seperti kerbau dungu Kalau kau tidak sabar menghadapi lingkaran cambuku Lekaslah menggelinding pergi Bagus, sungguh menyenangkan kata-katamu Sampai aku pun, di tengah percakapan Lingkaran camruk tetap bergulung-gulung tiba hendak menjerat badannya Batangan bambu tetap ditimpukan, memunahkannya Sampai pada kata-katanya terakhir Tangan Coh Liu Hi yang masih menggenggam sepuluhan batang-batang bambu Sekaligus tiba-tiba ia timpukan bersama Namun tiada satu batang pun meluncur ke arah lingkaran Pertempuran-pertempuran tokoh-tokoh silat tingkat tinggi Mana boleh lina atau meleng? Saking kegirangan, tahu-tahu ujung cambuk si pemuda sudah menjerat leher Coh Liu Hi yang Begitu ujung cambuknya melilit, luk tahu-tahu muka Coh Liu Hi yang berbekas sejalur gorsan darah Meski kena sedikit pun Coh Liu Hi yang tidak menjadi gugup Bagai seekor ular atau belut dengan licin dan gesit Sekali badannya berputar dengan mudah Ia sudah mebebaskan diri sekaligus Ia jengkangkan badannya ke belakang terus melesat mundur dengan badan menengadah ke atas Tahu-tahu sudah mundur mepetembok